Ini udah jadi aku satu di folder Sampai sini tadi masih aman videonya Kita klik split Jadi kita bisa lihat Yuk kita tonton Jalan urusannya dan tetap semangat Jadi di video kali ini Karena banyak banget teman-teman yang udah Neror aku Supaya aku bikinin video tentang editing Aku jadi disini Aku bakalan jelasin Gimana aku cara edit video dengan Satu aplikasi aja Dan aku disini udah siapin ya teman-teman Udah aku taruh satu folder Supaya teman-teman Fokus dan aku juga enak Buat jelasinya Jadi ini aku udah punya satu folder Disini folder adalah Semua aplikasi aku selama main youtube Nih disini pertama ada inshoot Inshoot ini biasa aku pake untuk edit Kalo chrome ya biasa Untuk kita setting-setting nanti Saat deskripsi di youtube Snapset disini aku biasanya pake Untuk bikin thumbnail Dengan catatan Kalo foto thumbnailnya itu Kurang bagus cahayanya Baru aku edit di snapshot Tapi kalo fotonya udah bagus Udah cerah udah mulus Aku gak pake snapshot lagi Cukup pake inshoot Disini ada open camera Jadi dihususkan bagi teman-teman Yang kameranya kurang bagus Atau kurang terbaru Boleh download open camera Tapi aku disini gak bakal ngejelasin ya Karena aku disini ngejelasinnya Tentang editing Jadi aku fokus ke inshoot aja Oke langsung kita buka Aplikasi inshootnya Disini ada tiga pilihan Ada video Ada foto Dan ada kolase Biasanya kalo video itu Ya kita untuk edit video Kalo foto ya untuk edit foto Kalo kolase Biasanya aku pake Untuk edit thumbnail Jadi kalo thumbnail Biasanya ada 4 gambar Dan kita butuh yang namanya Menu kolase ini Oke langsung aja Ini aku klik Untuk menu video Dan disini ada pilihan baru Ya teman-teman Tab yang baru Karena kita mau bikin video baru Atau edit video baru Dan persiapkan juga video Yang bakal kita edit Pastinya dong ya Dan sebagai contoh Disini aku mau kasih 4 video Jadi ini di klik-klik Seperti ini aja ya teman-teman Sampai dia bergambar putih Kalo udah kita checklist Yang bagian lingkaran hijau Di bawah ini Langsung aja di klik Nah Nah kok tampilannya Kayak gini nih Mbak Nia Tenang aja Disini aku bakal jelasin Nah teman-teman Klik menu canvas ya Jadi canvas itu ada Di paling pinggir sebelah kiri Teman-teman klik aja Dan diatur untuk Sesuai penggunaannya Disini ada yang bagian asli Kalo asli ya Seperti ini jadinya Disini juga ada untuk Instagram juga Kalo misalnya buat Instagram teman-teman Bisa klik di 1 banding 1 Biasanya itu untuk foto Dan kalo untuk Youtube Pastiin teman-teman Pilih di 16 banding 9 Karena Youtube itu emang Udah seperti ini ya Harus pilih 16 banding 9 Dan aku mau kasih tau Sekali lagi Kalo ambil video untuk Youtube Posisi HPnya Harus seperti ini Harus landscape Atau tidur Kayak gini ya teman-teman Jangan di berdiriin Kalo teman-teman Ambil videonya Berdiri seperti ini Nanti yang ada video Pas udah kita upload Udah tayang di Youtube Nanti jadinya kotak kecil Ya Nah ini teman-teman Bisa atur juga Untuk besarnya Nah ini bisa dibesar kecilin Ya teman-teman Untuk videonya Jadi disesuaikan aja Caranya gampang Tinggal ditarik Maju mundur aja Oke Kalo udah seperti ini Langsung aja Ini mau aku play Terlebih dahulu Supaya teman-teman tau Videonya seperti apa Teman-teman bisa lihat Ini aku lagi jalan santai Tiba-tiba aku Nengok ke belakang Ya Kita ulangin lagi Ini aku nengok Terus jalan lagi Nah kalo video kayak gini kan Gak enak banget Dilihatnya Jadi mau gak mau Kita harus cut Atau kita harus potong Oke Nah ini aku lagi ngobrol dulu Kebetulan aku lagi Di DRH Di pet shop Karena aku mau Periksain kucing aku ya Nah ini aku juga nengok Ke suami aku Karena aku ngambil HP aku Oke yuk Kita mari langsung Ke bagian Pemotongan Nah Kita mundur dulu Dari pas bagian Aku awal masuk Teman-teman bisa lihat Sekali lagi Ini aku nengok Oke kita pause Kita stop dulu Kita mundurin Sampai videonya itu Nengoknya itu Gak keliatan Kalo udah kayak gini Langsung dipilih Menu split Nah ini menu split Di samping yang hapus ya Teman-teman Dan teman-teman Langsung geser aja Usahakan pas splitnya itu Bingkai di setiap videonya itu Udah berwarna putih Lalu teman-teman split lagi Kalo udah Diklik aja Yang splitnya tadi Pastiin bingkainya Udah putih ya Kayak gini Baru kita hapus Kenapa harus dihapus Karena ini video gak penting Atau Misalnya kita lagi ngupil kan Gak mungkin juga dimasukin video Sama seperti ini ya Oke ini aku bakal kasih Lihat dulu hasilnya Setelah dipotong ya Teman-teman Nah Ini dari mulai aku masuk Kalo yang video pertama Sebelum di edit tadi Aku ada nengok ke belakang kan Nah kalo udah jadi Ini gak ada Seperti ini Tadi udah stop pertama Dan ini aku ada Nengok lagi Habis ini ya Nah saat masuk kayak gini Aku sempet nengok lagi Nah ini juga harus Kita potong Jadi kita pause dulu Mundurin dulu Ke video sebelumnya Kita atur Sampai video kita Benar-benar rapi Ya Maksud aku Pas bagian aku nengok itu Jangan sampai Ikut gitu ya Teman-teman Jadi Pilih split Diklik aja split Terus digeser Sampai Pengaturan dari video itu Bagus atau mulus Nah karena aku disini Mau ngambil sedikit aja Dan aku mau ngambil juga Pas si dokter ini bawa Jadinya aku split juga Di bagian sedikit ini aja Langsung kita klik aja Sampai video yang Gak kita butuhin itu Ilang ya teman-teman Nah jadi seperti ini Aku mau mulai lagi Untuk Meng-cut-cutnya Kalo disini Bahasanya gak cut Kalo di insert itu Bahasanya split Jadi teman-teman Klik di bagian split ya Kalo mau motong-motong video itu Nah pas di bagian ini juga Teman-teman bisa liat Videonya itu gerak-gerak Goyang-goyang Otomatis Video seperti ini Harus kita buang Caranya Masih sama Seperti yang udah Aku jelaskan Disini kita atur dulu Dari mana nih Kita bakalan Motong video ini Nah caranya Kita klik split lagi Kalo udah seperti ini Nah Nanti bakal kita pilih Nyape mana sih Dan misalnya Kita udah terlanjur nih Nge-klik split Kita mau mundurin lagi Atau kita undo Atau kita kembalikan Teman-teman Tinggal klik aja Panah yang Sebelah kiri aku ya Diklik Dan kita bisa klik split lagi Atur lagi splitnya Seperti apa Yang mau kita buang Kalo misalnya Udah pas Udah pastiin Ini mau kita buang Ya udah Pastiin dia udah ada Bingkai putihnya Dulu di split itu ya Teman-teman Baru kita hapus Oke Oke ini next lagi Ke video Aku udah di atas Dan pas kebetulan Di atas ini Aku ngambil videonya Lumayan terlalu lama Jadi biasanya Aku itu Kalo videonya terlalu lama Di satu titik bagian Gitu aja Biasanya Aku bakalan potong ya Teman-teman Misalnya Aku ngambil video Durasinya itu Ada 15 detik Misalnya Itu aku cuma Pengen ngambil 10 detik Jadi yang 5 detiknya Itu harus dihilangin Harus dihapus Jadi biar gak terlalu lama Monoton di video itu Aja Kayak gitu ya Nah ini aku mohon Maaf banget Bila mana aku Menjelaskannya ini Amburadul Atau bikin teman-teman Bingung Karena aku juga Baru belajar banget nih Bikin video tutorial Kayak gini Jadi semoga teman-teman Masih bisa paham ya Nah ini juga Teman-teman bisa lihat Aku videonya Amburadul Ada muka akunya Jadi Mau gak mau Video ini harus di cut juga Caranya sama Sesuaikan dulu nih Video mana Yang bakal kita hapus Atau kita cut Atau kita split Kita majuin aja Sampai kita dapat Video yang benar-benar Bagus yang kita inginkan Lalu teman-teman Klik split lagi Jadi awal split Akhir juga split Baru kita hapus Ya Seperti ini Jadi aku mau kasih lihat Hasilnya Setelah aku potong Akunya udah gak ada Jadi pas setelah aku tadi Langsung aku Tongolin di Si dokternya ini Nah ini juga videonya Amburadul Karena ada kaki Ada lantai Gitu kan Jadi mau gak mau Sama aja Harus dihapus Pokoknya Nah yang seperti ini Juga sama Misalnya orang itu Kepalanya Kena separoh doang Kan kasihan Jangan ditayangin ya Teman-teman Cari yang bagus-bagusnya aja Kalau yang jeleknya ya Jangan Supaya apa Supaya orang lain itu Nyaman nonton video kita Kalau ditanya nih Mbak berapa sih Lamanya durasi Biasanya saat ngedit Kalau aku Durasi ngedit Sampai Dubbing Sampai selesai Sampai tayang itu Biasanya bisa 3 jam Satu video Karena aku juga Masih belajar ya Teman-teman Aku belum bisa Cepet banget Ngeditnya tuh Belum bisa Dan aku paling Sehari itu Maksimal ngedit video Cuma bisa 2 aja Beda dengan Konten kreator lain Mungkin yang udah terbiasa Ngedit videonya Banyak Sehari bisa 4 Bisa 5 Aku acungin jempol Banget Tapi kalau aku Belum bisa Nah ini juga Pas di bagian lab Aku kebetulan Diajak ke lab Sama dokternya Karena aku bilang Buat ngonten Jadinya Aku diperbolehkan Masuk lab Ini kita lagi Ngecek di mikroskop Untuk tungau Telinga kucing Dan disini kan Videonya teman-teman Bisa lihat Ada yang gak jelas Ada yang jelas Kayak gitu ya Nah ini dapet yang jelasnya Dan tadi kebetulan Kayak gini juga Kurang jelas Jadi mau gak mau Kita harus Split lagi Atau kita potong lagi Kita mundur dulu Ke video yang Kurang enak Dilihat Sampai kita Bener-bener yakin Kalau video itu Mau kita hapus Nah kayak gini kan Dia gak jelas banget ya Videonya Jadi mau gak mau Kita harus hapus Caranya sama Teman-teman klik Split dulu Di bagian video Yang udah mulai jelek Awalnya Klik split Abis itu teman-teman Majuin Maju aja Sampai dapet Video yang bagus Nah ini Aku udah mulai dapet Video bagus Langsung aja Disini aku mau Klik split lagi Nah teman-teman Mundur ke video Yang sebelumnya Itu ya Sebelumnya Yang video jelek itu Langsung aja Dihapus Karena kan tadi Udah dipencet split Nah untuk hasilnya Jadinya seperti ini Kita bisa Kita bisa dapet Videonya yang benih Yang cerah Dan enak Dilihat Nah kayak gini ya Teman-teman Next Nah ini udah mulai Jelek lagi Karena aku keluar Dari lab Sama aja ya teman-teman Ini kita Split lagi Sampai Kita Hilangin lah Video yang jeleknya Itu kita hilangin Sampai Kita nemu Video yang bagus lagi Nah ini jaraknya Nggak jauh-jauh Banget ya teman-teman Dari lab itu Kebetulan Aku kalau misalnya Ambil video Sedikit aku pause Aku pause Kayak gitu Nah kalau seperti ini Langsung aja dihapus Dan ini hasilnya Jadi pas bagian tadi Di labnya Kamera goyang-goyang itu Nggak kelihatan ya Oke jadi ini Video yang udah aku edit Hasilnya seperti ini Nah ini ada sedikit Yang mau aku buang Karena si dokternya itu Kan pas bangun itu Apa ya Kepotong gitu Lebih baik ya Udah lah dipotong aja Gitu Oke kalau videonya Udah selesai di edit Langsung kita masuk Ke menu volume Gunanya untuk apa Bisa untuk memperbesarkan Volume kita Atau mengecilkan Bahkan menghilangkan Suara yang ada Di video asli tersebut Dan di video kali ini Aku mau hilangin Sampai bener-bener Nol Karena apa Pas waktu aku Di DRH ini Ada musik ya Jadi dokter ini Di ruangannya lagi Nyalain musik Dan Sebagai content creator Youtube Kita nggak boleh Ada suara musik lain Selain musik Yang kita masukin Untuk di backzone kita Kenapa mbaknya Harus seperti itu Karena apa Nanti kalau ada musik Di luar itu Kita bakal kena Klaim hak cipta Atau copyright Dan itu bakalan Meresahkan banget sih Nggak enak Kalau menurut aku Nah ini tadi udah Aku nolin semua ya Teman-teman Untuk volumenya Dan disini Biasanya kan Kalau video itu Suka ada tulis-tulisan Ya di awalnya Teman-teman bisa Setting aja Di menu text Dan disini Tinggal diketik aja Ini aku contohkan ya Aku disini misalnya Ngetik catch lovers Nah disini Teman-teman tinggal ketik aja Dan ini Bisa diperbesar Kecilkan Untuk ukurannya Tarik aja Yang bagian panah Samping Ini tulisan ya Teman-teman Nah tinggal diatur aja Mau naik Atau mau turun Itu tinggal diatur aja Digeser-geser Pake jari kita Kalau misalnya Teman-teman mau ganti warna Tinggal klik aja Menu yang lingkaran Warna-warni itu Disini Teman-teman tinggal pilih Sesuaikan mana Yang mau dipilih Untuk warnanya Misalnya untuk text Biasanya text itu Bagiannya yang di dalam Di dalam tulisan Nah Ini aku ganti yang warna kuning Otomatis yang hitam itu Tadi berubah jadi kuning Kalau bingkai Itu untuk di luar Tulisan ya teman-teman Nah kayak gini Dan kalau misalnya Teman-teman mau kasih label Label itu kayak apa Mbak Jadi kayak Alas-alas huruf gitu ya Kalau menurut aku Apa yang jelasinnya Pokoknya kayak gini Jadi hasilnya Kalau misalnya kita pake label Dan ini teman-teman Bisa sesuaikan Misalnya pas bikin thumbnail Ada sesuatu yang Gak kepengen diliatin Jadi teman-teman Boleh banget nih Pake menu yang label ini Tinggal disesuaikan aja ya Kalau kegelapan Aku gak pernah pake ya Teman-teman Dan misalnya teman-teman Gak mau pake nih Yaudah tinggal di klik aja Paling pinggir sebelah kiri Warna putih itu Nah Kalau pas udah kayak gini Teman-teman tinggal atur aja Ini mau Gimanain nih Tulisannya Misalnya mau diganti huruf Teman-teman boleh Klik lagi aja Bagian edit Terus klik huruf AA itu Disini banyak banget Pilihan huruf-hurufnya Jadi teman-teman Sesuaikan aja nih Aku kepengen pasang yang mana sih Huruf-hurufnya Jadi tinggal dipilih aja Dan Dan kalau misalnya teman-teman Mau kasih animasi masuk Biasanya kan Kalau di awal video itu Huruf-hurufnya ada yang Muncul satu-satu Atau dari atas Dari bawah Itu pilihannya ada di Menu lingkaran Yang gerak-gerak itu Jadi teman-teman Tinggal disesuaikan Mau seperti yang apa Disini banyak banget Untuk pilihannya Nah karena disini Aku mau nyontohin aja Ya teman-teman Nah disini aku tadi Udah pilih yang satu huruf Dan tinggal teman-teman Sesuaikan aja Untuk kecepatannya Semakin dia ditarik ke kanan Dia semakin lambat Kalau teman-teman Ditarik ke kiri Atau ke bawah Dia semakin cepat Gerakannya Seperti itu Kalau udah oke Langsung aja Checklist aja ya teman-teman Dan ini Hasilnya Nah Dan kalau misalnya Teman-teman mau ngatur nih Kok sebentar banget mbak Ya udah Teman-teman tinggal di klik aja Yang hijaunya ini Tulisan cashlovernya Diklik terus Teman-teman tinggal Ditarik aja ke kanan Dia otomatis bisa Menyesuaikan Sesuai selera Masing-masing Dan kalau untuk Masukin musik Nah ini nih Ini yang menarik Disini ada tiga pilihan Ada musik Ada efek Dan juga merekam Dan ini aku mau contohin Untuk bagian merekam Kalau aku debing Biasanya kliknya yang ini Klik bagian merekam Suara Merekam ya klik Nah disini pasti dia ada 3, 2, 1 Kalau misalnya dia udah berjalan Warna merah Seperti ini Ini udah siap Kita rekam suara ya teman-teman Dari awal tadi Jadi pastiin teman-teman udah siap Untuk merekam suara Nah kayak gini Kalau misalnya kita udah mau stop Yaudah kita tinggal klik Di bagian lingkaran yang merah aja Dan misalnya teman-teman Pas ngerekam Salah nih ngomongnya Atau belepotan Ngomongnya gampang Gak usah khawatir Disini tinggal klik Di bagian yang Paling pinggir Nah yang paling pinggir Lingkaran panah ini Yang aku tunjuk Ini di klik aja Otomatis dia pasti bakal Ngulang suara kita lagi Jadi teman-teman Gak usah hapus Dia otomatis akan Ngulang ke start pertama lagi Untuk dubbing kita Nah ini kita udah siap Untuk dubbing nih teman-teman Biasanya aku juga kayak gini Dubbingnya Jadi dalam satu aplikasi aja Aku untuk ngedit-ngeditnya Jadi gak usah banyak aplikasi Pindah kesini Pindah kesini Gak usah Nah kalau misalnya teman-teman Udah siap Nih Tadi aku udah ngerekam lagi kan Misalnya ini udah oke nih Udah oke ah Mau stop dulu Mau minum aus Yaudah di stop aja Next kalau misalnya Kita mau masukin suara lagi Yaudah Kita tinggal sesuaikan Itu udah ada garis bantuan Warna putih Dan next langsung Klik rekam lagi Otomatis kita bakal Ngerekam lagi Karena kan gak munafik juga Saat kita dubbing ini Pasti capek banget Ngomong terus Pasti harus ada jedanya Untuk minum Kalau aku seperti itu Oke Nah ini udah selesai Istilahnya udah selesai lah Untuk dubbingnya Dan kalau And next selanjutnya Biasanya aku langsung Masukin musik Jadi aku dubbing terlebih dahulu Baru aku kasih musik Masih sama Disini tinggal pilih musik Terus di klik Disini ada tiga pilihan Paling atas ada fitur Ada musik saya Dan ada efek Biasanya aku pakai yang musik saya Teman-teman Jangan pakai yang fitur Karena apa Ini pengalaman aku Dulu aku pakai musik Bawaan dari aplikasi Insult yang ada aku Kena klaim hak cipta Usahakan teman-teman Udah download dulu Musik no copyright Di BGM Yaitu di Youtube sendiri Jadi teman-teman Bisa banget download musiknya Di BGM Youtube Nah itu tentunya Ada tulisan No copyright Ya Dan nanti Kapan-kapan aku bakal jelasin Gimana cara download Untuk musik Backzone kita Oke Jadi ini musik-musik aku Yang udah aku download No copyright Ini aku masukin aja Dan disini teman-teman Bisa lihat Ini ada 3 warna ya Jadi saat seperti ini Kita masih bisa edit Nah ini Paling bawah Ada warna biru Tengah warna orange Dan atas ungu Nah yang biru ini adalah Video yang udah kita edit Yang tengah ini adalah Suara dubbing kita Dan yang paling atas Adalah suara musik Backzone kita Ini masih bisa Diedit-edit ya teman-teman Misalnya suaranya Mau agak dibesarin Atau dikecilin Masih tetap bisa Nah kayak gini Bagiannya Nah dan biasanya Kalau aku untuk Suara backzone Musik itu Aku di nomor 10 sampai 13 Supaya tidak terlalu Kecil dan tidak Terlalu besar Dan yang pastinya Supaya enak didengar Ya teman-teman Kalau udah langsung aja Kita klik Checklist Dan siap Terakhir kali Ini step yang terakhir Adalah Menghilangkan Watermark InShot Karena InShot itu Ada watermarknya Dan disini tinggal Diklik aja Pas bagian tulisan InShot Disini ada 2 pilihan Ada InShot Pro Dan gratis hapus Teman-teman pilih Yang gratis hapus Dan seperti biasa Kalau kita klik itu Pasti ada iklan Terlebih dahulu Yaudah kita Manut aja lah ya Namanya juga gratis Dipilih aja yang Ikda berbayar Karena kalau berbayar Itu lumayan juga ya Teman-teman Tapi kalau berbayar Emang sih Fitur dari Kayak efeknya Musiknya itu Lebih banyak Nah ini Kita bisa cek dulu Untuk video yang Udah kita edit tadi Ini aku pakai Landscape aja ya Teman-teman Nah ini aku mau kasih lihat Untuk videonya Mohon maaf Suaranya Aku bisukan Karena aku khawatir Nanti video aku Kena copyright Atau kena Klaim hak cipta Yang pastinya Bikin ribet dan ruwet Aku gak mau Seperti itu lagi Dan disini aku Mau bongkar Rahasia per-youtubean Yang mungkin Barangkali Banyak teman-teman Yang belum tahu Sama kayak aku dulu Ternyata Kalau kita punya Akun youtube Kita punya video youtube Itu tidak boleh Kita tonton sendiri Video youtube kita Apalagi dalam Satu handphone Jadi kalau misalnya Teman-teman penasaran Kepengen lihat video Yang udah kita buat Yang udah kita upload Silahkan pakai HP lain Dengan email lain Misalnya pakai HP suami Atau pakai HP ibunya Adeknya Kayak gitu ya Jangan sampai Nonton di handphone Sendiri Kenapa mbak Nia kok seperti itu Aku juga gak tahu Karena banyak banget Teman-teman yang bilang Video youtube kita itu Gak boleh ditonton Oleh yang bikinnya sendiri Karena nanti Hawaternya jadi Kayak akun Pemalsuan gitu ya Jangan sampai Kayak gitu ya Teman-teman Dan satu lagi Rahasianya apa mbak Nia Ini rahasianya Ada dua ya Teman-teman Jadi Teman-teman itu Boleh Sub to sub ya Bahasanya Kayak gitu Boleh Cuman nanti Hawaternya Pas saat monetisasi Teman-teman nanti Bisa kedetek Sama youtube sendiri Karena youtube itu Bakalan Pinter banget ya Lebih pinter dari kita Misalnya Teman-teman sub to sub itu Subscriber kita naik Tapi Nanti di saat Udah lolos monet Itu Bakal berkurang sendiri Dan Kalau misalnya Teman-teman Nginformasi ini Ke saudara Atau ke tetangga Eh aku punya youtube Bantu subscribe ya Pastiin Orang yang Teman-teman suruh subscribe itu Udah nonton video kita Minimal Dua menit Jangan sampai Baru buka hp Nemu channel youtube kita Belum ditonton Belum tau isinya apa Main subscribe aja Jangan seperti itu Karena apa Itu juga Jadi spam ya Kalau menurut aku Jadi kayak sampah aja Percuma Emang persyaratan youtube Kayak gitu Kalau misalnya kita Mau subscribe Kita harus nonton Videonya dulu Durasi 2 menit Dan teman-teman Jangan malu Buat share video kita Ke sosial media Kayak aku Aku waktu baru Bikin video pertama kali Aku share Ke facebook Aku share Ke whatsapp Status aku share Jadi ya kita pede aja Bismillah Semua itu Bakal kita Dapet ya Hasilnya nanti Dan aku mau semangatin Buat teman-teman Yang udah mulai konten Yuk semangat lagi Konsisten lagi Semoga video aku Bermanfaat Oke Aku akhiri dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you